Intro Salam Suka Cita Senang bertemu kembali dengan saudara dalam Renungan Harian kita hari ini Kiranya damai sejahtera yang dari roh kudus serantiasa melingkupi kehidupan saudara Sebelum kita masuk dalam acara Renungan kita hari ini Marilah kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih buat segala kasih dan anugerahmu Penyertaanmu berkatmu Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Semua karena penyertaanmu Hari ini kami mau masuk dalam Renungan Harian kami Tentang mengatasi tantangan hidup dengan semangat dan keyakinan Yang didasarkan pada ayat 2 Korintus 4 ayat 16 Marilah Tuhan membuka setiap hati kami Untuk kami dapat mengikuti, mempelajari, dan terlebih melaksanakan segala kebenaran firmanmu yang kami dapat pelajari hari ini Bapak yang baik, roh kudus tetap bekerja Baik kami yang mendengarkan maupun hambamu yang menyampaikan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikan engkau Tuhan Hari ini kekal untuk selamanya Haleluya Amen Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Tentang mengatasi tantangan hidup dengan semangat dan keyakinan Yang didasarkan pada firman Tuhan Yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16 Demikianlah bunyi firman Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batidiyah kami dibaharui dari sehari ke sehari Amin Saudaraku dalam ayat ini Rasul Paulus dengan penuh hikmat mengajak kita untuk merenungkan arti dan implikasi mendalam dari pernyataannya Marilah kita pelajari secara lebih rinci Sebab itu kami tidak tawar hati Kata-kata sebab itu mengisyaratkan bahwa pernyataan ini merupakan suatu kesimpulan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya Paulus sebelumnya menyampaikan tentang berbagai penderitaan dan tantangan yang dihadapinya sebagai Rasul Kristus Namun dia mengajak kita untuk tetap teguh dan tidak tawar hati Meskipun menghadapi berbagai cobaan Kata tawar hati menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga hati dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup Ini merupakan panggilan untuk tidak menyerah di tengah perjalanan tetapi terus berjuang dan bertekun di dalam iman Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Kata manusia lahiriah kami semakin merosot adalah suatu ungkapan yang menggambarkan kelemahan dan kerapuan fisik Tubuh manusia yang mengalami penuaan dan rentan terhadap berbagai penyakit dan keterbatasan Paulus menyadari keterbatasan fisik ini Tetapi dia menekankan bahwa keterbatasan ini tidak boleh menghalangi kita untuk terus berjalan dalam iman Dalam konteks ini Paulus mungkin ingin menyampaikan bahwa Meskipun tubuh kita mengalami penuaan dan menghadapi berbagai keterbatasan Roh kita tetap kuat dan diperbaharui oleh kasih Tuhan Ini merupakan ajakan untuk melihat di luar keterbatasan fisik dan fokus pada hal-hal yang rohaniah Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Pernyataan ini mengandung harapan dan kepastian akan kedewasaan rohani yang senantiasa terjadi Kata diperbaharui menunjukkan bahwa roh kita senantiasa mendapat penghidupan baru, segar dan penuh berkat dari Tuhan Ini adalah suatu realitas yang berlangsung secara terus menerus sepanjang hari dan setiap waktu Pembaruan roh ini mengandung makna mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan Dan bagaimana dia senantiasa memberikan kasih karunianya kepada kita Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan rohaniah adalah suatu proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada suatu titik tertentu Dalam keseluruhan ayat ini Paulus mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup dari perspektif rohaniah yang mendalam Dia mengajak kita untuk tidak terpengaruh oleh keterbatasan fisik dan cobaan hidup Tetapi tetap teguh dalam iman dan membiarkan roh kita diperbaharui oleh kasih Tuhan Ini adalah panggilan untuk terus berjalan dalam iman Berjuang dengan semangat yang tak kenal lelah Dan menemukan kekuatan dalam pendewasaan rohaniah yang datang dari Allah Saudaraku kiranya pemahaman mendalam tentang ayat ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kehidupan rohani kita Sehingga kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan kemenangan dalam Kristus Yesus Terima kasih dan marilah kita tutup renungan harian kita ini dalam doa Bapak yang baik terima kasih atas segala kasih dan anugerahmu yang telah memberkati kami Terlebih pada hari ini kami sudah mendengarkan renungan harian ini Tuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami Supaya kami dapat tetap semangat dan penuh keyakinan di dalam engkau Untuk mengatasi tantangan hidup kami Bapak yang baik kami percayakan seluruh hidup kami dalam tanganmu Kehidupan kami, masa depan kami hanya ada di dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah engkau Tuhan Hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya, amin Saudaraku demikianlah renungan harian kita Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya, amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua